Dalam sholat juga, ada rukun dan ada tata caranya. Kalau salah satu rukunnya terlewat, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat Rukun sholat ada 13, yaitu Pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbir rotul ikhram. Keempat, membaca surat Al-Fatiha. Kelima, rukun. Keenam, i'atidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Kesebelas, membaca salawat nabi. Kedua belas, memberi salam. Ketiga belas, tertib. Tata cara sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Tata cara sholat. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbirotul ikhrom. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian, mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftita. Dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian, meletakkan kedua tangan di atas dada. Lalu, membaca doa iftita. Allahu Akbar, kabiru, walhamdulillahi kathira. Wa subhanallah, bukratawwa asila. Inni wajahtu wajhiya liladhi. Fatora's samawati wal'art. Hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa ma'ayya wa ma'amati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa anaminal muslimin. Keempat, membaca al-fatihah. Sebelum membaca surat al-fatihah, terlebih dahulu membaca da'awud. Lalu, membaca basmalah. Diteruskan dengan membaca surat al-fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratul mustaqim. Siratul ladhina an'amta'alayhim. Ghairil maghdubi'alayhim. Walabdollin. Dan apabila telah selesai membaca surat al-fatihah, lalu kita mengucapkan... Amin. Kelima, membaca surat al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca... Subahana Rabbiyal Nuzimi Wabihamdi. Subahana Rabbiyal Nuzimi Wabihamdi. Subahana Rabbiyal Nuzimi Wabihamdi. Ketujuh, iqtidah. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca... Sami'allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan iqtidah, membaca... Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'umasyi ta' min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan tujuh anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Ketika akan bersujud, hendaklah menyerupakan kedua tangan. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca kesembilan, duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar Kemudian, duduk iftirosh dengan mementangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu, membaca... Rabbik gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu'anni. Kesepuluh, sujud kedua. Setelah itu, kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar Subhanallah 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 Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan satu rokaat dalam sholat. Kemudian, berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya.